Ya teman, jadi kita aplikasikan ke lemari ya, nah seperti ini, jadi pintu pas dibuka dia akan nyala ya, ya jadi seperti ini ya, jadi bisa diaplikasikan ke lemari baju. Salam, jumpa kembali teman-teman di channel hari PLTS, ya jadi hari ini saya akan berbagi ya atau sharing, yaitu dengan sensor peer atau motion detection, jadi alat ini untuk sensor gerak ya, jadi kalau ada benda bergerak, dia akan on atau lampu akan hidup, alatnya seperti ini ya, ya alatnya seperti ini ya, sensor motion. Ya, jadi ini disebut juga peer atau sensor gerak, nah ini yang putihnya adalah sensornya. Nah ini ada settingan ya, settingannya ini sebagai trimpot sebelah kiri ya, dan sebelah kanan. Nah ini untuk yang sebelah kanan, untuk kepekaan ya, jadi semakin diputar ke kanan, dia akan peka dalam jarak sampai 5-7 meter, dia akan memantul gerakan. Dan untuk yang sebelah kiri, ini timingnya, waktunya, berapa lama dia akan hidup, atau 30 detik, atau 1 menit, nah jadi kita tinggal set aja, untuk kecepatannya. Nah disini ada kakinya ya, ada 3 ya, 1, 2, 3, kakinya. Oke, kita langsung cek dalamnya ini ya. Nah seperti ini kawan ya, jadi yang sebelah kiri ini adalah VCC, dan yang tengah output, yang kanan ground, nah jadi ground output VCC. Nah ini ground sama VCC, 3-5 volt bisa ya, dan yang tengahnya ini sensor ya. Oke, kita lanjut ya, dan yang kedua alatnya relay ya, relay seperti ini ya, jadi sudah ada modul relaynya, yaitu relay 5 volt ya, dan disini ada kakinya juga, tulisannya DC plus, DC min ya, nah seperti ini. DC plus, yang ini DC plus, yang ini DC min, dan input, sambung-sambung ya, dia punya perangkatnya, dan ini memakai baterai ya, baterai bekas laptop, 3,7 volt. Dan ini holdernya ya, holder baterai. Oke, langsung kita rakit teman-teman. Dan sebelum dirakit, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, untuk teman-teman semua, semoga dilancarkan rejekinya. Oke, kita lanjut ya, merakit. Ya, jadi VCC-nya ya, ini sebagai plus ya, VCC-nya. Kita colokkan kabel ini, plus, yang sudah ada soketnya. Seperti ini. Dan, yang tengahnya, output ya, output kita kasih kabel warna putih. Dan groundnya kita kasih warna hitam. Ya, seperti ini kawan ya. Jadi sudah tersambung soketnya. Merah, putih, hitam. Oke, kita lanjut ya. Merahnya masuk ke plus ya, disini ya. Oke, kita langsung colok. Dan hitamnya masuk ke negatif. Nah, ini outputnya masuk ke in. Oke, jadi seperti ini kawan ya. Seperti ini. Dan kabel plus minus-nya, kita gabung disini ya. Ya, jadi penyambungannya seperti ini ya. Jadi, soket yang tiga ini, warna merah, putih, dan hitam. Masuk ke relay ya. Yaitu, merah, hitam, dan putih. Dan kabel ke DC-nya ya, baterai. Seperti ini. Jadi, disambung ke baterai, DC. Dan ditambah lampu ya. Lampu HPL. Yang seperti ini. Jadi, sebagai bebannya. Oke, kita lanjut kawan ya. Untuk penyambungannya. Kabel plus-nya ini ya, dari baterai 1. Ini kita masuk ke relay ya. Relay sini ya. Sebagai positifnya baterai, untuk menghidupkan lampu. Ya, langsung kita kencangkan ya. Kabel positif buat lampu. Ya, sudah kencang ya. Dan satu lagi. Jadi, pakai COM dan normally open ya. Ya, sudah terpasang ya. Jadi, rangkaiannya cuma ini saja ya. Oke, langsung kita masukkan sini ya. Bukas longsongan pralon. Yaitu penutup kabel. Ya, jadi seperti ini ya, teman ya. Jadi, sudah terpasang. Dan kita akan lem. Dengan lem bakar, supaya lebih kuat. Ya, langsung kita lem ya. Supaya tidak lepas. Ya, teman. Jadi, seperti ini ya. Ini sudah terpasang semuanya. Nah, ini motion detection-nya yang ini, sensornya. Nah, kita kasih double tip. Nah, ini dia. Relay-nya ada di bawah. Dan tempat baterai-nya ada di atas. Lampu di atas. Oke. Kita tes ya. Jadi, baterai plus-nya di atas ya. Ya, seperti ini ya. Sudah hidup, dia akan mati beberapa detik ya. Dan jika ada pergerakan, dia akan nyala. Nah, ini kalau ada pergerakan, dia nyala. Ya, hidup ya. Ya, jadi bisa ditaruh di lemari ya. Untuk penerangan lemari baju, pakaian. Jadi, pas dibuka, ada pergerakan, dia hidup ya. Ya, seperti ini ya. Dan dalam beberapa detik, dia akan mati lagi. Bisa kita setting. Ya, begini ya. selamat menikmati